Assalamualaikum Boboto Seperti yang kita ketahui Persib baru saja mengalami kekalahan memalukan dari PSM Makassar dengan skor 51 Namun, ada 3 fakta menarik usai Persib mengalami kekalahan telak Berikut daftarnya Luiz Mila sebenarnya sudah mendampingi tim dan ikut beserta rombongan pemain bertandang ke PSM Makassar Namun, menjelang pertandingan Luiz Mila terserang demam Hal ini diungkapkan oleh dokter tim Raffi Higani Menurut beliau, setelah tiba di stadion Luiz Mila mengeluh tidak enak badan dan langsung ditangani Setelah ditangani, Luiz Mila harus beristirahat di ruang medis ketika tim sedang bermain di lapangan Semoga coach Luiz Mila dapat pulih dan bisa mendampingi Persib di laga selanjutnya Setelah di kalahkan 5-1 oleh PSM Persib kini menjadi tim dengan kebobolan terbanyak hingga sejauh ini di beri Liga 1 dengan kebobolan 18 gol dari 7 pertandingan Tentu, ini sangat berbanding terbalik dari musim lalu Musim lalu, Persib adalah salah satu tim dengan kuat tahanan terbaik Tentu, ini harus menjadi perhatian khusus dari pelatih maupun pemain dan harus melakukan evaluasi agar menjadi lebih baik ke depannya Dalam 7 pertandingan terakhir, Persib sudah memakai 3 tiper berbeda yakni, Vitrul Dewi Rustapa, Teja Pakualam, dan Imade Wirawan Vitrul kebobolan saat Persib melawan Bayangkar FC dengan skor 2-2 dan Manduray Netit dengan skor kalah 3-1 Teja kebobolan 4 gol ketika Persib keok 4-1 dari Borneo FC Sementara, Imade Wirawan kebobolan 9 gol Damelaga melawan PSI Semarang menang dengan skor 2-1 Bali kalah dengan skor 2-3 dan yang terbaru takluk dari PSM dengan skor 5-1